Hari Raya Idul Adha telah berlalu, hari rayanya umat islam yang identik dengan kambing dan sapi. Ya, pada hari raya tersebut, umat muslim yang mampu akan melaksanakan ibadah dengan menyembeli hewan ternak seperti kambing dan sapi Hati-hati pak, ntar jatuh Telat Yang dibagikan ke masyarakat sekitar Itulah mengapa saat idul Adha banyak orang akan mengonsumsi daging, baik sapi maupun kambing dalam jumlah yang lebih banyak dari hari biasanya. Namun terkadang, kita sering mendengar asumsi negatif, khususnya untuk hewan kambing yang sering dijadikan kambing hitam. Meskipun kambingnya warnanya putih Lebaran aja kau gak nyata ya bu Kalau daging sapi aku mau makan, kalau daging kambing aku gak mau, laku darah tinggi Tuduhan ini ditujukan kepada kambing karena dianggap kambing bertanggung jawab atas kambuhnya penyakit hipertensi atau darah tinggi dan struk seseorang Dikarenakan kolesterol yang meningkat Sedangkan si sapi anteng-anteng aja tanpa tuduhan apapun Lu yang penyakitan kau yang diselain Eh, sebegitukah aku kau selesai Anggapan yang beredar di masyarakat menganggap bahwa Mengkonsumsi daging kambing dapat menyebabkan kolesterol tinggi Membuat hipertensi dan prasangka-prasangka lain yang masih berlaku di masyarakat Lantas, apakah mengkonsumsi daging sapi lebih baik daripada daging kambing? Mari kita coba cari tahu fakta ilmiahnya tentang kedua hewan ini Tonton sampai selesai, biar gak salah paham Oke, pertama dari segi rasa Kalau dari segi rasa, daging kambing dan daging sapi sama-sama tidak enak Tidak enak kalau cuma diliatin aja ya Enaknya kalau dimasak terus dimakan Semuanya mempunyai kelebihan masing-masing Kalau daging kambing enak banget tuh buat disate Kalau daging sapi enak banget buat direndang Namun yang lebih penting dari disini yang akan kita bahas secara mendalam adalah dari segi nutrisi Sebenarnya manakah daging yang lebih sehat atau lebih aman untuk dinikmati Ya, biar adil perbandingannya kita akan menggunakan daging murni tanpa lemak Yang akan kita bandingkan Perbandingan ini saya ambil dari situs Salodok Yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan Percobaan ini dilakukan kepada 3 oz daging kambing dan juga 3 oz daging sapi Dihasilkan sebagai berikut Dalam 3 oz daging kambing terdapat 122 kalori 0,79 gram lemak jenuh dan 3 miligram zat besi Sedangkan pada daging sapi dengan jumlah yang sama mengandung 179 kalori 3 gram lemak jenuh dan 2,9 miligram zat besi Wah, sepertinya selama ini kita telah berburuk sangka sama si kambing Jelas sudah, hal ini membuat daging kambing itu menjadi pilihan terbaik Dan pilihan lebih baik daripada daging sapi Terbaik Tuh sapi, dengerin, apa gue bilang? Tak semudah itu Ferguso, coba jelaskan satu persatu Oke, saya jelaskan satu persatu ya Oke, kita lihat dari kalori Kalori adalah nilai yang menunjukkan jumlah energi yang diperoleh dari makanan dan minuman Kalori pada daging sapi emang lebih banyak dari daging kambing Artinya daging sapi lebih banyak menghasilkan tenaga Tetapi kalori ini menjadi hal yang dilematis bosku Kalau Anda tidak mengubah kalori menjadi energi alias ente mager atau males gerak Maka kalori ini akan berubah menjadi lemak dan ente bakal memak jemol Dilihat dari jumlah lemak jenuh maka kambing menang telak Mengingat kambing mempunyai lemak jenuh lebih sedikit ketimbang daging sapi Jumlahnya lebih sedikit kok malah menang? Oke, kenapa jumlahnya sedikit tapi malah menang? Karena lemak jenuh ini menimbulkan potensi penubukan kolesterol Dimana terlalu banyak lemak jenuh maka akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan dalam kesehatan Jadi kalau ngomong masalah aman mana daging kambing dengan daging sapi So pasti lebih aman daging kambing Lanjut Kalau urusan zat besi Macam tak betul je budani Kalau urusan zat besi atau zat yang banyak membantu dalam pembentukan darah Kambing menang lagi bosku Kambing mempunyai 3,2mg zat besi sedangkan sapi hanya mempunyai 2,9mg zat besi Jadi kalau ente, lemah, letih, lesu karena kurang darah Maka kambinglah solusinya Karena kandungan zat besi kambing yang banyak akan membantu mempercepat produksi darah dalam tubuhmu Tapi ingat, kambing tidak bisa mengatasi kurang duit ya Jadi secara keseluruhan daging kambing lebih unggul daripada daging sapi Dalam aspek nutrisi Kalau masih gak percaya dengan data tersebut Orang-orang bule pinter yang ada di sana di Amerika Serikat Atau United States Department of Agriculture USDA juga menyatakan hal yang sama Dalam penelitiannya terhadap 100g daging kambing dan sapi Dihasilkan kesimpulan seperti tabel berikut Dari tabel tersebut Bisa disimpulkan bahwa daging kambing itu rendah lemah, rendah kolesterol, dan kaya zat besi Dibandingkan dengan daging sapi Oke lah mulai sekarang kita perbaiki pola pikir kita Dan hentikan sugesti-suggesti negatif Terhadap daging kambing Yang diduga memicu kolesterol tinggi atau menyebab hipertensi Karena semua itu adalah mitos belaka bosku Ada pun kolesterol kita yang tinggi Itu sebenarnya akumulasi dari pola makan kita selama bertahun-tahun Sarapan ketupat sayur Siang makan rendang Malam gorengan Iya tanpa melibatkan daging pun Kolesterol kita juga bakal membludak Apalagi kalau kita tidak imbangi dengan olahraga yang cukup Untuk membakar lemak-lemak dahat di tubuh kita Dan kalau urusan kolesterol Bukan daging kambing saja yang mengandung kolesterol bosku Banyak banget bahan makanan yang mengandung kolesterol Dan daging kambing malah termasuk dalam zona hijau Kalau urusan kolesterol Artinya sehat dikonsumsi Nih ada tabel nih dari Viva Health Ya mengenai kadar kolesterol Dari tabel tersebut bisalah kita melihat kehidupan sehari-hari kita Lebih banyak mengkonsumsi yang mana Ya dari mulai sehat Sekali-kali hati-hati berbahaya atau hindari Ya Oke saya kasih tips nih Makan daging kambing atau makan daging apa yang sehat ya Pertama Kalau memang gak punya uang Maka jangan paksakan Pakin makan daging kambing Kosong semua Dua Kalau ente punya uang Maka belilah daging yang banyak Makanlah daging secukupnya Lebihnya kirim ke tetangga Tetangga ente Termasuk gue ya Tiga Pada dasarnya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Hal yang menyehatkan pun Akan menjadi penyakit apabila itu berlebihan Contoh nih Nasi kan sehat ya Kalau dimakan sebakul Ya sakit lo juga kan Dua Vitamin C Sehat kan Vitamin C itu Tapi Kalau kebanyakan Atau berlebihan Malah akan menjadi batu ginjal Dan masih banyak lain-lain lah Kalau sesuatu yang berlebihan itu Selalu tidak baik Sudahlah Sampai sini aja Kalau memang gak bisa bagi-bagi daging Ya bagi subscribe lah Saya ya Sampai jumpa Terima kasih.